Intro Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club Dan malam ini kami mengundang tamu nama yang sangat populer sebetulnya Ustadz Felix Shaw Populer dan juga ada geri-geri sedap kalau mengundang dia Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya baca selintas kurikulum, bukan kurikulum PT, lebih biografi Ini kontroversial Ustadz itu Dari muda sampai sekarang Ya gimana gak kontroversial ya Seorang yang dilahirkan di keluarga katolik Sekolah juga sampai SMA, sekolah katolik Bisa terpegaru oleh Islam Yang biasanya gak terpegaru Tapi ia berbeda lah gitu Alhamdulillah Tapi Ustadz malah terpegaru Dan jadi da'i Berdakwah di mana-mana Baik di medsos Maupun di masjid-masjid Jadi Saya ingin jauh lebih dalam dengan Ustadz Ustadz itu juga dianggap oleh Sebagian orang sebagai Sebagian orang sebagai Islam yang radikal Ya Apalagi katanya pernah di HTI Ya Dan kemudian juga Di Di berapa tempat sempat ditolak ya Seperti sembarang segala macam Sebetulnya Dalam pandangan Ustadz sendiri Bagaimana Ustadz memahami Islam itu Alhamdulillah Nah Jadi memang kalau dari segi Tadi ya sudah disampaikan sama Bang Karni ya Saya itu kan sebenarnya minoritas yang Minoritas yang lebih minor lagi Iya Karena Dua kali minor Iya betul Sudahlah Chinese gitu ya Lalu kemudian Di dalam Chinese itu Minoritas lagi Karena saya Muslim Jadi Kalau bicara tentang Sebetulnya Chinese yang di Apa Di daratan Banyak justru yang Uyghur Uyghur Iya Apalagi Daerah Ningsya Iya Betul Itu 75 juta katanya Islamnya Iya betul memang Kalau memang disana Mungkin agak banyak Tapi tetap aja Kalau disini tadi Minoritasnya minor gitu ya Dan Alhamdulillah Memang Tadi ya Kalau misalnya kita melihat ke belakang Sebenarnya kan kalau kontroversikan juga Karena acaranya Bang Karni ya Waktu Beberapa Tahun yang lewat ya Alhamdulillah Terus Kita tetap berdakwah Kita tetap melanjutkan Apapun yang harus dilakukan Dan Betul tadi ada 2017 Itu ada sebuah Kayak studi gitu Dari Win Syarif Hidayatullah Salah satu lembaganya Lalu kemudian Saya ditaruh nomor 2 Paling radikal gitu kan ya Dan saya kaget waktu itu Kenapa Karena nomor satunya Habib Rizik Nomor 2 nya saya Nomor 3 nya waktu itu Abu Bakar Ba'asyir Berarti secara Secara studi itu Saya diatasnya Abu Bakar Ba'asyir Padahal Abu Bakar Padahal Abu Bakar Ba'asyir Ustaz Abu Bakar Ba'asyir Mendunia gitu ya Kalau saya apalah gitu ya Tapi ya gak apa-apalah Apapun yang dilabelkan Ya kita Kita sih Tidak bisa lepas ya Daripada Daripada anggapan orang lain Daripada label orang lain Tapi bagi saya secara pribadi Selama kita masih bisa melanjutkan Atau melaksanakan tugas kita Amanah kita Yaitu adalah dakwah Ya itu adalah sesuatu yang baik sih Saya pikir Jadi gak ada masalah disitu Bagaimana ide Ustadz sebagai pengadut Islam di Indonesia Harusnya kita bagaimana supaya hidup kita itu Ya damailah dengan kelompok lain Baik sesama muslim maupun dengan non muslim yang di luar Islam Nah itu dia yang penting ya Karena kita perlu untuk melakukan sebuah pelurusan Karena narasi yang sekarang lagi dikembangkan Ini kan narasi perpecahan ya Iya sangat Iya Narasi perpecahan yang seolah-olah Harus memilih di antara dua Jadi polarisasi Jadi seolah-olah gini Kita putih lah Iya seolah-olah kita harus memilih Kalau kamu itu Indonesia Berarti kamu gak boleh religius Dan kalau kamu mau religius Kamu gak boleh Indonesia kan gitu Walaupun sebetulnya kita Sila pertama ketua dari Maha Esa Nah artinya harus religius Betul Berarti polarisasi ini kan harusnya gak ada nih Tapi sekarang nih kembangkan seolah-olah Kalau misalnya kita itu mendalam dalam keislaman kita Seolah-olah kita gak bisa toleransi sama orang lain Sebaliknya kalau kita mau toleransi kepada orang lain Seolah-olah kita harus melepaskan agama kita Nah karena itulah saya tuh kadang-kadang sulit untuk ngomong ya Dan kadang-kadang bagi saya tuh agak wasting time Untuk ngomong kepada orang lain menjelaskan hal ini Maka saya tinggal foto aja Foto keluarga saya, bapak saya, makan bareng saya Bareng cucu-cucunya Kita ngobrol tentang agama Kita ngobrol tentang kehidupan Kita ngobrol tentang keluarga Dan lalu saya tulis disitu captionnya Kira-kira bagian mana lagi dari toleransi harus saya pelajari kan gitu Nah ini adalah yang kita sampaikan bahwa Ketika seseorang tuh berada dalam Islam Sebenernya dia sudah include di dalamnya toleransi itu Dan di dalam Islam tuh sangat fleksibel sekali Sangat memberikan ruang bagi toleransi Termasuk kepada orang yang beragama lain Bahkan yang tidak beragama sekalipun Karena mereka masih manusia Jadi itu sudah include dalam keimanan kita sebenernya Seharusnya tidak lagi kita di Repotkan Bukan hanya direpotkan Dianggap tidak pernah toleran Betul Dan kalau kita lihat Kalau misalnya mau lebih agak susah lagi Bang Garni Kita bisa lihat bahwa Kapan sih muncul slogan-slogan Tentang hal-hal kayak gini Tentang hate speech Tentang intoleransi sebagai masalah bangsa Tentang misalnya Tentang apalagi misalnya Tentang Radikalisme sebagai masalah bangsa Ekstremisme Ini kan adalah sebuah narasi yang baru dikembangkan Dari tahun 2014 ya kalau saya lihat Nah jadi kalau misalnya kita lihat Google Trend misalnya Kita ketik beberapa slogan-slogan yang dikembangkan Itu nggak ada sebelum 2014 Berarti baru dikembangkan tahun 2014 ke atas Tentang narasi-narasi kayak gini Sebelumnya baik-baik aja Nggak ada masalah sama sekali Dan Saya kira juga narasi-narasi seperti itu Hanya ada untuk Islam Indonesia Ya Artinya di Islam Malaysia nggak ada Ya Di Pakistan juga mungkin nggak ada Apalagi di Arab Saudi ya Ya betul Padahal mungkin lebih keras Arab Saudi Betul Dalam bidang itu Yang pergi ikut Wahhabi itu lihat Betul Betul Tapi tidak ada kan Darasi-darasi Jadi radikal ini Walaupun sebetulnya Ada kelompok-kelompok yang memang radikal Betul Ada yang moderat Ada yang segala macam Ya itu jamah dimanapun Di dunia ada dan sebuah agama juga Punya kelompok yang lebih radikal dan Lebih moderat Terus selama sejak Katakanlah sejak 2014 itu Apa saja pengalaman Ustadz Dalam berdakwah Yang Merasa terhambat gitu Saya Pertama kali ketika saya disampaikan Radikal Saya masih ingat banget itu Tahun 2017 akhir Lalu 2018 itu Semakin umum Orang-orang bilang Felicio Radikal Felicio Radikal dan seterusnya Saya bilang gini Saya tuh dakwah Ketika saya masuk Islam Itu dari tahun 2002 Saya masuk Islam 2002 saya berdakwah Lalu kemudian sampai tahun 2016 Itu gak ada yang bilang Saya Radikal Baru tahun 2016 2017 2018 Rame banget Bilang Felicio Radikal Lalu Selama ini kalian kemana Ketika ngeliat saya tuh Ada di Indonesia dan berdakwah gitu kan Kenapa Julukan itu baru muncul Sebutan itu baru ada Ketika tahun 2016 2017 2018 Itu Nah Yang saya alami Ya memang banyak Pertama yang sudah pasti adalah Persekusi Secara fisik Lalu kemudian Framing-framing negatif Secara Secara tidak langsung Baik itu lewat online Baik itu lewat offline Dan segala macemnya Sekarang misalnya contoh Ya adalah secara informal Atau secara formal Ban Atau Ya dihambat ya untuk Oh gak boleh lagi ngisi di tempat-tempat ini Gak boleh lagi ngisi di instansi-instansi ini Dan segala macemnya Walaupun kita Secara pribadi ya gak ada masalah sih Ini kan sekarang zaman online ya Ya tapi oke Kalaupun ada band yang Ustadz bilang Ya Band itu tidak hanya mengenai Ustadz Betul Bahkan dibikin sekarang sertifikat lah Benar Dibikin daftar yang boleh memberikan Benar Apa Tauziah atau kotbah Di BUMN Dan Ya betul Dan di luar itu Bagaimana Ustadz melihat perkembangan ini Ya Saya juga Pertama-tama kita harus meluruskan juga Kalau ada yang mengatakan bahwa Pemerintah itu anti-Islam Atau anti-agama Rasanya tidak tepat Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang Bahwa pemerintah itu anti-agama Atau pejabat-pejabat yang punya kekuasaan itu Adalah anti-agama Itu akan sangat mudah dibantah Sangat mudah dibantah dengan kata-kata Ya mereka juga muslim Mereka juga haji Mereka juga sholat Mereka juga misalnya contoh Melakukan puasa Ramadan Mereka juga terawai dan segala macem Tapi yang lebih tepat itu adalah Yang bisa kita lihat sekarang Mereka ini anti terhadap kebenaran Anti terhadap sesuatu yang berbeda Jadi mereka tidak bisa menerima perbedaan itu sendiri Nah sehingga ketika mereka melihat Ada orang-orang yang punya pendapat yang berbeda Punya pandangan yang berbeda Ini seolah-olah jadi musuh Nah kebetulan Kebetulan pada saat ini Orang-orang muslim yang mulai mau tahu tentang agamanya Lalu kemudian mereka mau lihat Oh ternyata agama saya mengatur ya tentang masalah ekonomi Agama saya ternyata mengatur ya bagaimana cara hidup bersosial Dan segala macemnya Nah pandangan-pandangan ini Karena berbeda dengan pandangan yang mainstream sekarang Seolah-olah dianggap sebagai musuh Nah artinya kebenaran ini sekarang diwakili oleh Islam Sehingga seolah-olah anti Islam Padahal sebenarnya tidak Ya siapa aja seperti tadi kata Bang Karni Siapa aja yang seolah-olah berbeda Ini menjadi problem Kenapa tidak hanya orang-orang muslim Kira-kira gitu Baik Ya Rocky Gerung pun berbeda kan Oh iya makanya Enggak harus muslim Asal berbeda pasti kena Lah Yang Ustadz alamin sendiri persekusi seperti apa yang pernah terjadi Yang paling rame itu kan ada di Bangil kemarin ya Ketika di Bangil Pertama-tama malah ada di Malang Jadi waktu itu ketika saya di Malang Saya tuh ngisi mahasiswa Judul kajiannya udah putusin aja Jadi judul kajiannya adalah tentang membahas tentang perilaku anak-anak muda Ada fenomena namanya pacaran Lalu bagaimana kita sikapi di dalam Islam Lalu kemudian saya memberikan solusi Kalau misalnya orang tuh gak pacaran Seperti apa dia bisa dapat seorang pasangan hidup yang baik Gira-gira gitu lah Nah itu di persekusi Pertanyaannya radikalnya dimana ya Radikalnya dimana ketika kita ngomong tentang masalah cinta Kita ngomong tentang masalah anak muda pacaran Kita ngomong tentang khidbah Kita ngomong tentang ta'aruh dan segala macamnya Itu yang pertama Yang kedua itu ketika di Bangil Kembali lagi Kita sampaikan tadi Narasi yang dikembangkan sekarang adalah Seolah-olah Bahwa orang itu kalau dia Islamis Maka dia tidak akan nasionalis Kalau orang itu Islamis Religius Dia berarti tidak akan Indonesia Tapi sebaliknya Kalau dia mau Indonesia Dia tidak boleh Islamis Maka dikembangkan narasi Di pihak sana ngomong Aku Indonesia Aku Pancasila Ya kan Lalu seolah-olah Kalau kita ngomong gak gitu Seolah-olah Kalau kita pengennya Islam Seolah-olah kita gak Indonesia Kita gak Pancasila Dan ini narasi yang terus dikembangkan Maka ditudulah Felix Shaw Anti Pancasila Anti NKRI Dan seterusnya Sehingga gak boleh untuk memberikan kajian di masjid Syaratnya waktu itu saya ingat banget Ada tiga syarat Felix Shaw boleh untuk memberikan kajian di masjid Dengan tiga syarat Oleh Ormas Pertama harus hormat bendera Dan mencium bendera merah putih Yang kedua harus menyatakan Keluar dari Hizbut Tahrir Dan tidak mendakwakan lagi khilafah Yang ketiga menyatakan Sumpah setia terhadap NKRI Saya bilang sama mereka di depannya Kalau Kalau anda yang nyuruh saya Bahkan syahadat Saya gak mau Bahkan kalau Saya disuruh syahadat ini sama orang Saya gak mau Bahkan itu syahadat Jangankan perkara-perkara lain Kenapa? Dengan melakukan itu Berarti kita mengamini Bahwa kita Bermasalah seperti yang mereka tuduhkan Nah ini adalah sesuatu yang kita katakan sebagai problem Kenapa? Karena hukum itu ternyata tidak berperilaku sama seperti satu dengan orang yang lain Seolah-olah memihak pada satu hal dan tidak memihak pada satu hal yang lain Nah itu yang kita lihat Dan ternyata setelah saya lihat Oh ternyata ini juga pernah dialami oleh orang-orang zaman dulu Maka saya bilang Ya ini adalah satu Satu apa ya Kayak satu cerita yang sama Tapi dengan pemain yang berbeda Ya tapi Kalaupun ada pengalaman-pengalaman seperti tadi Ya Menurut Ustadz Seharusnya Pemerintah harus bagaimana Ya Menarik ketika melihat kata-kata Muhammad Nasir Ketika beliau memberikan sebuah perandai-andaian Tentang seorang pemimpin itu harusnya seperti apa Dia katakan gini Bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin Kita tuh bukan hanya menjadi pemimpin orang-orang yang suka kepada kita Iya Tapi kita juga memimpin kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita Kalau ibaratnya kita ini adalah seorang tukang kayu Maka kayu-kayu itu kita sudah tahu tempatnya ada di mana Bukan hanya kayu yang bisa dipahat yang kita bisa manfaatkan Tapi kayu yang tidak dipahat pun kita sudah bisa manfaatkan juga Artinya Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan Dan narasi ini sudah mengakar dari tahun 2014 tadi Sehingga kita bisa lihat Indonesia ini benar-benar terpecah Contoh misalnya Dulu pernah ada satu narasi kalau Bang Karni masih ingat Kalau kamu milih calon presiden ini Kamu tidak boleh naik tol Karena yang buat tol adalah presiden yang ini Calon presiden yang ini Lalu kemudian ada satu lagi yang mengatakan Oke kalau begitu kalian naik tol saja Tapi tidak boleh naik jalan biasa Pikir saya dalam hati Loh ini problemnya di mana kok kita jadi hancur gini Perkataan yang satu salah Perkataan yang lain juga salah Dan ini adalah perkataan Perkataan yang mencerminkan Adanya perpecahan dalam umat Maksudnya Jadi Karena persatuan itu yang memberikan satu efek yang lebih besar Nah itu adalah kemudian di dalam Islam sebenarnya yang kita inginkan Baik Ustadz kan udah dari 2002 ya Iya 2002 Jadi sampai sekarang udah 18 tahun Alhamdulillah Kalau saya masuk ke dalam aliran Ustadz itu Muhammadiyah atau NU? Iya saya juga bertanya-tanya Saya Muhammadiyah atau NU ya Dan mungkin kalau seandainya yang lain ditanya juga Mereka juga bingung sebenarnya Karena saya cukup unik Ketika saya masuk Islam Guru-guru saya yang pertama adalah dari NU Jadi guru-guru saya mengajari saya di awal-awal Mengajari tentang bahasa Arab dasar misalnya Ngajarin tentang fikih dasar Itu adalah ketika saya di IPB Itu guru-guru saya orang-orang NU Lalu kemudian ketika beranjak lagi agak dewasa Saya diberikan pengalaman organisasi Sama guru-guru saya dari Muhammadiyah juga Saya juga berjumpa dengan dari golongan-golongan yang lain Jadi kalau saya dijelaskan aliran apa Mungkin secara fikih gitu kan ya Secara fikih mungkin lebih dekat kepada NU Secara fikih secara amal gitu ya Tapi mungkin dari segi pemikiran ataupun yang lain Mungkin juga lebih dekat kepada Muhammadiyah Tapi yang jelas ya Muhammadiyah dan NU kan ada perbedaan di Indonesia misalnya Tapi kalau kita tarik garis lurus Ternyata Muhammadiyah dan NU juga sama sebenarnya Dalam beberapa hal yang lebih besar Lebih banyak Nah ada pengalaman yang menarik nih Pak Karni Saya juga pernah nanya tuh sama istri saya Istri saya tuh dari Pati, Jawa Tengah Dia belum kerudungan ketika dia masih di Pati Ketika dia masuk IPB pada tahun 2001 Kira-kira satu tahun setelah di IPB Dia pulang dalam keadaan kerudungan Setelah dia kerudungan Ini cuma cerita ya Ini tanpa bermaksud apapun Cuma cerita yang bisa kita ambil hikmahnya Ketika dia kerudungan lalu kemudian balik lagi ke Pati Menarik ada celetukan dari orang-orang yang ada di kampungnya Kamu udah masuk Muhammadiyah ya Jadi seolah-olah Seolah-olah kalau Muhammadiyah itu kerudungan NU tidak Nah pertanyaannya Apakah celetukan itu benar? Jawabannya tidak Karena NU dan Muhammadiyah sama-sama menyuruh untuk kerudungan sebenarnya Cuman yang ditangkap pada masyarakat Seolah-olah ada tadi dikotomi antara NU dan Muhammadiyah Walaupun sebenarnya tidak Stigma lah ya Stigma itu maksudnya Tapi kenapa Ustaz itu pernah mengatakan Misalnya Jembali Jembal itu Hanya untuk orang-orang yang Perempuan-perempuan yang cantik Kenapa? Keluar kata-kata itu kenapa? Iya itu guyonan aja sih sebenarnya Jadi anak-anak muda itu kan Zaman sekarang kan Kadang-kadang mereka mau skip Mau skip satu paragraf yang panjang Untuk mendapatkan satu esensi Contoh misalnya Ketika jelasin tentang pacaran misalnya Ada satu hal yang sering saya sampaikan Kalau kita jelasin pacaran Kenapa sih kamu gak boleh pacaran? Kenapa sih pacaran itu tidak akan menghantarkan Pada calon-calon pasangan yang baik? Apa sih hasilnya? Apa sih penelitiannya? Itu mereka biasanya mau skip Jadi mau skip dengan satu kalimat itu seperti apa? Akhirnya saya buat kalimat kayak begini Ya sudah lah Pacaran itu main-main nikah itu serius Kamu mau Kamu mau dimainin atau kamu mau diseriusin? Nah itu kan sederhana bagi orang Nah jadi kalau kita bisa katakan ya sudah lah Memang kerudung itu cuma untuk orang-orang yang merasa cantik aja Kalau dia jelek ya sudah gak apa-apa Itu cuma goyoran aja sih sebenarnya Artinya tanpa dalil Tapi kalau mau diambil dalilnya Ya memang itu adalah perintah Allah pada seluruh muslimah sebenarnya Mau dia cantik mau dia jelek Tapi masa sih ada orang muslim yang merasa dia jelek kan gitu Terus Pernah juga saya baca itu Katanya Ustadz melarang orang yang selfie Ya betul Malah mengharapkan Ya jadi gini ceritanya Manusia itu kan terus-menerus berkembang Terus-menerus berkembang Dan saya masih inget banget Tahun 2002 Ketika saya Sorry 2001 ketika saya masuk ke IPB Di kelas saya Itu ada isi program studi hortikultur itu Ada 51 orang kalau saya gak salah Yang pegang HP itu Bang Karni cuma 3 orang Termasuk saya yang pegang HP Dan HPnya itu masih jaman jadul Iya Nah kita lihat perkembangan HP ini kan membawa pada perkembangan perilaku manusia Iya Nah ketika muncul kamera Kamera depan itu banyak sekali yang berkembang Termasuk salah satunya adalah orang sering ngambil selfie Dan sering ngambil selfie itu dalam keadaan bukan selfie kayak sekarang Selfie nya sendiri kan merupakan sebuah teknik Tapi yang saya sorotin bukan teknik selfie Karena selfie itu kan mengambil gambar dengan cara Dengan sendiri tanpa ada bantuan orang lain Tapi yang saya sorotin adalah perilaku narsisisme Perilaku kemudian untuk senantiasa menunjukkan pada orang lain Apa yang dia inginkan dan seterusnya Dan ketika kita merujuk pada beberapa jurnal psikologi Ini adalah bentuk daripada penyakit Bentuk daripada penyakit mental Nah ini kemudian saya sampaikan Bok ya jangan terlalu narsis gitu kan ya Kita ngambil 30 bentuk muka kita dengan lidah menjulur Ataupun segala macem Lalu kita posting Kita edit dan segala macem Bok ya kita harus Kita harus tahu bahwa Jangan sampai kita tuh mengeksplore narsisisme itu Bukan selfie nya yang problem Tapi adalah yang tadi yang problem Jadi bukan secara fikih Tapi secara efek daripada narsisisme tadi itu Sekarang Ustadz mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak membusuhilah Islam Jadi tidak mungkin pemerintah membusuhi Islam Tapi kan ada keluar-keluar dari masyarakat Selain dari Ustadz-Ustadz tadi apa harus bersertifikat lah Kemudian juga ada tiga menteri yang bikin surat edara tentang tidak boleh mewajibkan pakai jilbab Betul Walaupun daerah itu mayoritas Muslim Muslim Ya Macem-macem deh Walaupun dibatalin lagi oleh makam agung kan Betul, MA Dan kemudian juga Ya orang Islam itu banyak yang merasa Seolah-olah dibusuhi gitu Betul Nah ini bagaimana Ustadz menjelaskan Masa-masa pemerintah tidak membusuhi Ya saya elaborasi dulu ya Pertama-tama kita perlu lihat di masa lalu Di masa lalu kan juga ada kejadian kayak gini ya Contoh misalnya kayak gini Kalau kita bicara tentang penjajahan Belanda Ketika ada di Nusantara pada saat itu Pertanyaannya adalah apakah Belanda itu benci sama Islam Saya pikir tidak Karena dia tidak ada urusan dengan Islam Yang dia urusan adalah Kalau ada orang yang mengganggu kepentingan saya Maka dia adalah musuh saya Berarti problemnya adalah pada kepentingan Bukan pada agamanya Maka agama apa saja yang stand up Kepada apa yang mereka lakukan Itu pasti mereka akan masalah Problemnya adalah Satu-satunya agama yang saya lihat Ketika dia itu tidak akan bisa diem Ketika muncul satu penjajahan Atau ketidakadilan itu adalah Islam Contoh misalnya Di dalam Islam ketika kita berdiri Di hadapan seorang penguasa Menasehati seorang penguasa itu Atas sesuatu yang dia lakukan tidak tepat Tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan Maka ini adalah bagian Amar ma'ruf nahi munkar Yang menyebabkan orang itu Bisa punya pahala jihad paling utama Artinya ketika agama ini Agama ini disusun oleh Allah Oh ini ada puasa Ini adalah pahalanya Ini sholat ini adalah pahalanya Ini jihad pahalanya besar sekali Dan menasehati penguasa ini adalah Amal yang sangat besar sekali sebenarnya Nah maka ini adalah Ada di dalam Islam Gak ada di dalam agama yang lain Ketika kita bicara tentang pemerintahan yang sekarang Dan apa yang mereka lakukan Pasti juga sama saya pikir Kita tidak sampai buruk sangka Sampai wah ini semua pemerintah ini gak suka sama Islam Tidak saya pikir Yang mereka khawatir itu adalah Kepentingan mereka terganggu Cuma problemnya Yang sekarang mengganggu kepentingan mereka itu Siapa kan gitu Apakah ada pada agama yang lain potensi untuk itu Ternyata tidak Yang ada potensinya di dalam Islam Ada potensi untuk memberikan koreksi Potensi untuk memberikan Seperti apa saran harusnya dilakukan Potensi untuk Memberikan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan Nah itu adanya pada Islam Sehingga kaum muslim yang dipermasalahkan Jadi wajar ketika orang-orang muslim merasa dimusuhi Tapi kita pengen kasih tau Yang dimusuhi itu bukan agama Tapi kepentingan sebenarnya Contoh kayak gini deh yang lebih jelas lagi Apakah Fir'aun itu benci sama orang-orang Yahudi Saya pikir tidak Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu tidak ada problem Sama orang-orang Yahudi Sama orang-orang Bani Israel Fir'aun itu baru punya problem dengan Bani Israel Ketika dia diberikan sebuah prediksi Dia diberikan sebuah gambaran ke depan Bahwa kamu akan digantikan oleh seorang raja dari Bani Israel Maka dia langsung bilang Kalau gitu gue buat program Apa programnya? Setiap anak kecil yang lahir laki-laki Semuanya sembelih Kenapa? Jangan sampai ada seorang yang bisa gantiin saya Kan gitu? Nah intinya gitu aja sih Jadi bukan pada Bani Israelnya problemnya Tapi pada kepentingan dia Baik kita lebih dalam lagi Alasannya Ustadz Pelik Masuk Islam Karena ternyata Islam lah ya bisa menjawab Seperti Kenapa manusia harus Ada di bumi ini Dan kemudian Setelah mati kemana kita ini sebetulnya sebuah aja Dan ada satu poin lagi kalau gak salah itu Ya Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa yang Ustadz maksud Ya Jadi Islam ini adalah satu agama yang memberikan komprehensifitas dalam pandangan hidup manusia Jadi dia menjawab tiga pertanyaan dasar pada manusia Dari mana asal manusia ini Akan kemana dia setelah mati Dan ngapain dia hidup di dunia Ibaratnya begini Kalau seandainya kita tahu tiga ini Maka insya Allah hidup kita tuh akan sempurna Kita tahu dari mana asal kita Dari Allah misalnya kita sudah jawab Akan kemana kita setelah mati Akan kembali pada Allah Maka ada hubungannya tuh Kita dari Allah Akan kembali pada Allah Kita dari Allah Kita diberikan kehidupan Ketika kita diberikan kehidupan ini Kita dikasih syariat Supaya hidup kita ini bener Nah setelah kita balik lagi kepada Allah Kita dihisap disitu Nah dihisap itu berdasarkan apa? Syariat sudah diberikan Maka orang tuh nyambung kehidupannya Gak putus di tengah Contoh misalnya Kenapa kamu melakukan puasa? Iya karena aku akan dihisap Dihisapnya berdasarkan apa? Ya syariat yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad tentang puasa Kenapa kamu gak berzina? Ya karena saya nanti akan dihisap Berdasarkan apa? Ya syariat yang diberikan oleh Rasulullah Bagaimana cara saya untuk berkomunikasi Dan berinteraksi dengan perempuan Kenapa kamu memperlakukan anak istimu dengan baik? Karena saya akan dihisap Kenapa kamu misalnya akan dihisap? Pasti karena saya sudah dikasih syariat tentang keluarga dan seterusnya Nah ini kemudian pandangan hidup yang sangat komprehensif di dalam Islam Kalau kita sudah paham ini Ibarat kita tahu kita lagi dimana Kita tahu akan menuju kemana Dan kita tahu seperti apa yang kita akan jalani supaya menuju ke sana Jadi sudah tahu what Sudah tahu why Sudah tahu now nya dimana Dan how to nya sudah ada Nah itu Islam lengkap Dan tidak ada di agama lain Sampai sekarang saya juga merasa tidak ada di agama lain Karena itulah kemudian saya dapat di dalam Islam Baik Ustadz Saya terima kasih banyak Ustadz udah mau datang malam-malam begini Siap insya Allah Dan Sebelum saya akhiri Saya mau kasih kenangan-kenangan Ustadz Masya Allah Legend Karni Ilyas Lahir untuk berita Masya Allah Berarti ini tujuan hidup ini berarti ya Dakwah Tujuan hidup ini jadi berita ya Pemirsa Sampai ketemu di Karni Ilyas Club yang akan datang Mulai Saya kirain kita rehat sejenak Terima kasih elaas 말로 Karni Ilyas Club Sampai ketemu di Karni Ilyas Club Karni Ilyas Club Karni Ilyas Club